Hai, selamat datang kembali di GimnasTV. Gimana? Pasti bisa berjumpa di video melalui apa dari GimnasTV? Masukkan kembali di video ini. Klub yang dibela Egy Molona Fikri FG Senika kini sedang terpuruk. Pada malam nanti, FG Senika akan menghadapi GAC 19.04 yang harusnya bisa menjadi momen untuk bangkit dari keterukurkan. Perandingan ini akan dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung melayanan live streaming. Pada tiga perandingan terakhir, FG Senika selalu menelan kekalahan. Data ini menunjukkan betapa kumpulnya lunisuran FG Senika dan pertahanan yang tidak pokok. FG Senika terakhir kali merasakan kemenangan di Liga Slovakia Pertanggal 11 September 2021 saat menang 1-0 dari FG Pohroni. Hasil minor ini membuat Egy Molona Fikri dan kawan-kawan kini berada di peringkat 9 klasemen sementara. Peserta Fortuna Liga hanya 12 klub. Duduk di posisi 9 menunjukkan klub ini sedang terprosok. Namun, penampilan Egy Molona Fikri di klub Slovakia ini pun tergolong cukup bagus. Walau belum mencetak gol, namun Egy berkali-kali berpartisipasi atas terciptanya gol ke gawang lawan. Tahiran, manajemen FG Senika akan menyedorkan perpanjangan kontrak bagi pemain tim Nas Indonesia itu. Direktur FG Senika, Balda juga menyebutkan tertarik lagi untuk meratakan tandem Egy ke FG Senika. Pada laga FG Senika besok, diprediksi Egy Molona Fikri akan kembali dimainkan sebagai starter. Latih FG Senika langsung meminta Egy kembali ke Slovakia setelah pertandingan tim Nas Indonesia versus Afganistan. Dia ingin pemainnya itu tetap bugar menghadapi laga sebelumnya. Egy sudah berkali-kali dapat kesempatan yukis faktor FG Senika, baik di Liga maupun kompetisi Copa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!